Terima kasih Pijar Aus sudah share aku Terima kasih Pijar Aus sudah mengirim Ross Terima kasih Pijar Aus sudah tap tap layar di lift aku Oke udah berhasil guys ya Oke caranya gampang banget guys Jadi seperti itu guys ya Halo guys berjumpa lagi bersama saya Pijar Aus Nah jadi di video kali ini saya akan membahas tutorial Gimana sih caranya kita live di tiktok Terus ada yang like, ada yang follow, ada yang share, ada yang kasih give Itu bisa muncul gambarnya Karena banyak yang udah tanya-tanya ya guys ya Di GM, di WA juga banyak, di grup juga banyak ya guys ya Yang tanya caranya ini guys ya Oke langsung aja kita masuk di website yang ajaib nih guys Oke buat kalian yang udah follow, yang udah subscribe channel ini Mungkin kalian udah tau guys ya caranya gimana Yaitu kalian disini pakai Tickfinity ya guys ya Website ajaibnya Nah kalau masuk di Tickfinity Kalian buat Gmail dulu bisa kalian harus memiliki Gmail Di sini kalian masuk di setup Terus masukin Gmail kalian apa Terus addgmail.com Terus masukin request kode ya Di sini kalian masukin kode Kalian buka Gmail kalian masukin kode Oke karena aku udah punya disini langsung aja aku buka guys ya Aku buka di browser sebelah Oke disini kalian masuk di action dan event ya Dari sini kalian scroll ke bawah guys Nah disini ada action dan event ya Ada action dan event Nah disini aku udah buat beberapa perintah action dan event Nah disini aku mulai awal lagi guys Aku hapusin dulu ya semua ya Oke jadi aku jelasin dulu guys ya sistemnya guys ya Nah disini ada action dan ada event Kalian belum bisa buat event kalau actionnya belum dibuat Nah tapi kalau kalian mau lihat actionnya apa aja Kalian lihatnya di event ya Jadi kalian lihatnya di event nih Disini ada create new event Nah disini nih Kita zoom dulu ya Disini harus kalian Ingat ya guys ya Di eventnya ada apa aja Disini ada join Orang yang pertama masuk di live kita Bisa diucapin atau dimunculin fotonya ya guys ya Orang yang share juga bisa follow, subscribe, sending like atau tap-tap nih Ini yang sering dipakai ya sekarang ya Terus yang chat juga bisa Terus yang ngasih give Yang ngasih comment Juga bisa guys ya Oke kita balikin lagi Kita perkecil lagi Nah disini Kan tadi ada namanya sending like ya Kita buat yang ini dulu ya Sending like ya Kita buat di create new action Disini kita kasih nama Sending like Kita samain aja ya Tab Oke kita namain Kalian mau dibuat apa nih Munculin foto aja Disini ya Kalian centang ya Ikutin aja pokoknya caranya guys Show alert Nah disini Bisa kalian ucapin ya Di bawah foto Disitu nanti ada ucapan Terima kasih Nah jadi seperti itu Thank you Atau segala macem ya Buat kalian Bebas sih Terus disini ada Read text ya Read text Nah disini nih yang unik nih Yang belum dipakai nih Jarang-jarang dipakai Nah disini kalian bisa Ucapin Terima kasih Nah disini Nah disini ada pilihan ya Disini udah disediain sih Dari username Terus yang lain-lain nih Kalian Disini copy aja ya Yang username ya Jangan lupa Jangan lupa tandanya Dicopy juga guys Ctrl C Terus Ctrl V Ya buat paste ya Terima kasih username Sudah Tap Tap Layar Layar Di Live aku Oke kita tes dulu Terima kasih username Sudah tap-tap Layar di live aku Nah username ini apa bang Nantinya orang yang Tap-tap ya Disebutin namanya ya Oke selanjutnya kalian scroll kebawah Disini ada display duration Kalian buat Sebanyak-banyaknya aja cuy Nah nanti mentoknya diberapa ya Di seribu ya Di seribu detik ya Display screennya ya Ini ada seribu detik Selanjutnya kita scroll lagi kebawah Nah disini Volumenya kalian fullin Bisa Enggak bisa Nah disini ada pilihan ya Overlay screen ya Kalian Buka dulu Ini aku jelasin Disini kalau yang gratis itu Ada cuma 8 screen Nah Kalian boleh pasang Di nomor 1 sampai 8 Oke buat Kalian yang biar rapi ya Kalian pasang Di nomor 1 dulu ya Ikutin aja caraku Selanjutnya Kalian centang Terus yang ini Repeat with combo Kalian centang boleh Terusnya Skip next action Kalian centang juga ya Jadi yang combo Tap-tap Bisa dimunculin gambar Terus Skip next action Ini bisa juga Harus ya Kalau yang ini ya Soalnya kalau tap-tap Biasanya banyak ya Kalau gak kalian centang Yang ini Nanti orang yang selanjutnya Tap-tap Gak bakalan muncul Guys Jadi setap di Nama Satu orang ya Jadi Kalian Harus kalian centang Oke selanjutnya Kita save Nah disini Sudah terbuat ya Sudah jadi Action nya Sebenarnya Event nya ya Event nya Disini sending Sending tap ya Disini Maunya kalian Berapa tap-tap Biar muncul 15 5 Bisa 1 5 1 bisa ya Nah disini kita buat 5 aja Selanjutnya Trigger nya Disini Sending light ya Kalian jangan lupa Disi juga Sending light Sebenarnya kalian save ya Nah disini udah aktif Nah buat Nampilin overlay nya Kita ambilnya Dimana bang Nah disini Kita scroll lagi Ke atas Disini ada Overlay gallery Kalian buka Terus kalian Scroll ke bawah ya Scroll ke bawah Terus Nah Sampai kalian Nemu My action Oke Kita berbesar dulu Sampai kalian Nemu my action Nah disini ada Screen 1 ya Karena tadi udah Kita taruh di screen 1 Kita disini Copy nya Screen 1 ya Copy Sama guys Di my action nya Disini ada 8 screen ya Cuma ya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 screen Nah Karena teman-teman Disini banyak Yang pakai Masih live studio ya Disini aku Ntar kita hapus dulu guys Karena masih banyak Yang pakai live studio Jadi aku tutor nya Di live studio aja ya Gak usah di OBS ya Tapi caranya sama Kalau guys Kalian tambahkan Sumber ya Tambah source ya Kalau masih bahasa inggris Selainnya ada Tautan disini Atau link Kalian pencet Terus kalian tambah Nah Oke Kita masuk lagi Di Tickfinity Kalian copy ya Setelah copy Disini gak bisa Paste Dengan klik kanan guys Klik kanan gak bisa ya Jadi kalian Pencet CTRL V Atau Control Plus Keyboard V ya Nah Jadi udah muncul ya Disini ya Disini jangan lupa Kalian on ini Aktifkan suara Oke Disini Kita berbesar Selanjutnya Kita cari Orang live ya Kita buka Tiktok dulu Buka Tiktok Buka Tiktok Kita cari Orang yang live Dulu guys Kita cari Nah Ini yang Mumpung lagi Sepi nih Enak buat Tes ya Disini ada Berapa Viewer nih Ada 9 orang Menonton ya Ntar kita Matiin dulu Suaranya Kita copy Kita copy Usernamenya Terus kita Pasang Disini guys Disetup ya Masuk Disetup Masukin Perfect Connect to live Nah Namanya Apa James Bonnie Off Kita buka ya Kita tap Tap dari sini Pakai akun Kita sendiri Guys Nah Sama ya Live nya Oke sama Selainnya disini Kita tap Tap guys Buat Pembuktian Guys Terima kasih Terima kasih Pijar Tuh Terima kasih Pijar Aus Sudah tap Tap Layar Di lift Aku Bentar Kita tap Tap Lagi guys Nah Nah Buat kalian Yang Tidak Mau aktifin Suaranya Disini Juga bisa Guys Nah disini Tidak usah Aktifin Suara Ini 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 Gak usah Dicentang Kita Terapkan Oke Kita tap Tap Tuh Oke Sudah muncul Jadi Seperti itu Guys Layar Belif Aku Tuh Oke Tap Tap Udah Selanjutnya Kita Beralih Di GIF Kita Masuk Di Action Dan Event Action Dan Event Ya Yang Ini Action Dan Event Udah Selanjutnya Kita Non Aktifin Dulu Guys Biar Tidak Bingung Ya Kalian Kita Buat GIF Ya Bentar Kita Ulang Lagi Cara Buat Action Kalian Halus Nyontek Di Event Event Ada Apa Bang Nah Ada Share Ada Follow Ada GIF Sending GIF Kita Namain GIF Biar Simple Disini GIF Selanjutnya Scroll Ke Bawah Disini Ada So Alert Buat Munculin Gambar Orang Yang Foto Ya Maksudnya Foto Orang Yang GIF Ya Terima Kasih Saja Sih Terima Kasih Disini Kita Bisa Bacain Terima Kasih Username Kita Copy Biar Makin Menarik Guys Biar Orang Yang GIF Kita Sebut Namanya Sudah Mengirim Nama GIF Nama GIF Disini Nama GIF Nanti Munculnya Seperti Itu Nah Kita Tes Dulu Terima Terima Kasih Username Sudah Mengirim GIF Nama Nah Kita Perkecil Dulu Ya Scroll Lagi Kebawah Disini Ada Display Duration Juga Kalian Mau Buat Berapa Ya Kalau Aku Buat Mentok Aja Kalau Ini Ya Oh Mentoknya Di 1000 Detik Scroll Kebawah Karena Screen Satu Tadi Sudah Di Isi Oleh Like Nah Jadi Disini Terpaksa Kita Pindah Di Screen 2 Oke Paham Jadi Gak Boleh Sama Ya Screen 1 Buat Like Screen 2 Buat GIF Gak Boleh Sama Guys Nah Disini Kalian Bisa Tentang Semua Seperti Biasa Saatnya Kalian Save Nah Disini Action Sudah Jadi Yang GIF Sudah Jadi Yang GIF Action Ya Saatnya Masuk Di Event Event Mau Dibuat Apa Kalian Harus Sesuai Disini Yang Sending GIF Sending GIF Tuker Besar Dulu Nah Kalian Isi Yang Sending GIF Maunya GIF GIF Yang Ini Enak Ini Kalian Bisa Random Dengan Jumlah GIF Bukan Dengan Nama GIF Kalau Dengan Nama GIF Yang Ini Jadi Bisa Pilih Jenis GIF Nah Aku Biasanya Dan Recommend Disini Ke Kalian Buat Yang Sending GIF Disini Mulai Dari Satu Koin Minimal Satu Koin Biar Di Muncul Gambar Dan Disebut Namanya Nah Disini Trigger Sudah Ada Dua Tadi Kan Cuma Sending Like Aja Disini Sudah Ada GIF Selanjutnya Yang Kedua Yang Bawah Segeri Di Isi Juga Yang GIF Sending 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 Kalian Save Disini Nah Disini Udah Jadi Juga Sudah Jadi Ada GIF Ada Dua Nah Selanjutnya Kalian Copy Lagi Disini Overly Overly Gallery Sama Kayak Tadi Guys Cuma 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 Kita Berbesar Disini Kan Tadi Screen Satu Udah Isi Like Kalian Pindah Di Screen Dua Guys Karena Tadi Yang GIF Kutaruh Di Screen Dua Kalian Copy Disini Ya Copy Udah Copy Kalian Masuk Di Tiktok Live Studio Oh Ya Yang Tadi Jangan Lupa Dikasih Nama Like Yang Tadi Belum Kasih Nama Selanjutnya Kita Tambah Source Lagi Kita Tambah Tautan Atau Link Disini Kita Copy Screen Duanya Guys Ini Udah Berpindah Di Screen Dua Kalian Harus Pastiin Disini Udah Pindah Screen Dua Kalian Copy Disini Kalian Control V Lagi Buat Paste Nah Tautan Disini Kita Kasih Nama GIF GIF Tarik Habis Ini Kita GIF Ya Orangnya Ya Kita GIF Tipis Tipis Saja Cuy Nah Disini Aku Masih Di Live Coba Limpun Tiktok Mini Aja Cuy Terima Kasih Pijara Aus Sudah Mengirim Tiktok Nah Terima Kasih Pijara Aus Sudah Mengirim Tiktok selanjutnya kita coba yang lain nama gif yang murah-murah aja buat tes ya copy 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 tuh oke jadi seperti itu ya selanjutnya share gimana bang sama aja guys caranya sama aja jadi masuk lagi di action dan event ya nah kita nonaktifin dulu disini guys disini kan masih centang ya buat nanti biar bunyinya gak bingung guys soalnya kalau diaktifin dia bakalan bentrok gitu guys tapi kalau kalian kondisi live gak apa-apa sih cuma kan ini di kondisi tutorial ya biar kalian paham 100% guys semoga kalian paham ya nah disini kalian buat lagi disini misalkan share ya kalian kasih judul share disini show alert oke terima kasih lagi gak apa-apa thank you teki aja ya ini coba ya teki ya kan mulai tadi udah terima kasih ya kita buat teki terus disini kata-katanya terima kasih sama guys seperti tadi guys ya biar makin menarik terima kasih dengan username ya username aja disini username terima kasih username sudah share live aku oke udah jelas gak sih guys udah jelas gak sih kita zoom dulu ya nah disini ya kata-katanya terima kasih username sudah share live aku kita tes terima kasih username sudah share live aku nah kalau kalian mau cepat disini guys pengaturannya guys ini speednya bisa dicepetin nih terima kasih username sudah share live aku nah jadi kayak gitu ya terus suara orangnya disini yang bawah kalau suara orang terima kasih username sudah share live aku nah jadi biar gak pasaran guys tutorial kalian ya kecil lagi disini ada display duration seperti tadi yang udah gue jelasin kita mentokin aja dengan catatan tadi guys yang bawah harus dicentang semua disini ada screen screen 1 udah diisi like screen 2 udah diisi give screen 3 yang kosong ya screen 3 yang kosong kita beralih di screen 3 cooldown kita buat 0 selanjutnya kita centang aja ini nah kalau udah tinggal di save ya nah disini udah ada nah disini keterangannya screennya disini screen 1 screen 2 screen 3 nah jadi gak boleh ada yang sama guys ya oke kita buat eventnya sekarang karena actionnya tadi share disini juga harus share juga nah disini udah ada triggernya disini share disini juga ada share selanjutnya kita save oke buat yang atas nih siapa nih yang bisa melakukan event atau actionnya nah disini everyone jadi siapa aja ya sekarang kita save nah share aku taruh di overlay nomor 3 kita masuk di overlay gallery scroll ke bawah di my action pilih screen 3 di copy masuk di live studio tadi kan udah di copy tambah tautan atau sumber pilih tautan atau link kita ctrl V disini ya ctrl V nya disini ya tuh 3 screen 3 ini isinya share nanti kita berbesar dulu nanti masalah ukuran bisa kalian sesuaikan sendiri guys ya ini aku masih di live nya ini set kita share dulu kita salin tautan aja terima kasih suaranya aku ganti guys oke jadi seperti itu ya nah disini kan tadi tag key tuh jadi udah aku ganti oke sekarang follow ya karena aku belum follow akun ini kesempatan banget ya bukan kesempatan sih buat follow nya gimana bang oke langsung aja follow nah disini kita namain juga disini follow kalau mau nampilin gambar ini ucapannya apa disini buat warna terus dibacain terima kasih oke kayak tadi biasa terima kasih username ya biar namanya disebut dengan jelas terima kasih terima kasih sudah mengikuti jangan mengikuti sih follow ya follow akunku kita coba tes terima kasih username sudah follow akunku jadi seperti itu ya jadi seperti itu ya kita seperti biasa kita buat mentok aja nah nanti akan dimentok di seribu oke screen 1 udah screen 2 udah screen 3 udah sekarang di screen 4 oke selanjutnya di repeat with kumpu kita centang ya ini buat follow nah disini udah aktif jangan lupa di share tadi di non aktifin dulu ya biar gak bingung ya kalau kalian live itu aktifin semua guys follow disini trigger nya follow follow selanjutnya kalian save selanjutnya copy nya di overlay gallery ya guys ya ini udah aku ulang ulang sih caranya kalau kalian ini belum paham sih ini guys parah sih ya kalian berarti skip skip aja mulai tadi 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 ini belum dinamain set oh yes kita tambah sumber ya soalnya masuk di tautan disini kita ctrl V disini ya screen 4 ya screen 4 nya adalah follow ubah dulu namanya jadi follow oke udah kita masih berada di live nya nah disini mah masih merah ya tandanya ya kelihatan gak guys aku gak liat sih soalnya kita follow disini terima kasih pijar aus sudah follow akun ku wah tuh terima kasih pijar aus sudah follow akun ku oke coba sekarang kita aktifin semua ya guys ya yang udah kita buat tadi guys mumpung kakaknya live nya lagi sepi semoga setelah ini jadi rame ya kita centang semua ya ini kalau kalian kondisi live nih follow aktif share aktif give 1 coin aktif tap tap 5 aktif ya ntar kita sesuaiin dulu ya oke oke sekarang kita kita share ya kita share terima kasih pijar aus sudah share aku share udah aktif terus kita kasih give mawar terima kasih pijar aus sudah mengirim ross nah sudah mengirim ross ya nama ini namanya pakai bahasa inggris inggris atau bahasa mana yang kurang tahu sih aku sih hanya sih pakai bahasa inggris ya guys ya oke coba kita copy ya coba dia ngomongnya kayak gimana teh teh sih teh terima kasih pijar aus sudah mengirim ice tea oh ice tea oke dia pakai bahasa inggris guys udah terus follow udah tap tap ya tap tap ya sekarang ya 1 2 3 4 5 mana nih terima kasih pijar aus sudah tap tap layar di live aku oke udah berhasil guys ya oke caranya gampang banget guys jadi seperti itu guys ya kalau kalian belum paham sih ini berarti kalian gak ngikuti mulai awal guys ya jadi kalau kalian masih bertanya-tanya dan gagal kalian wajib ulang lagi mulai awal guys oke guys mungkin sekian dulu guys ya caranya biar buat live kalian makin menarik semoga dengan adanya video ini kalian bisa makin kreatif lagi guys ya semoga live kalian setelah ini makin ramai dan semoga kalian paham juga dengan tutorial yang sudah saya sampaikan dan makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini mulai awal sampai akhir buat kalian yang emang bener-bener males atau gak bisa buat seperti ini kalian bisa DM ya guys ya buat jasa yang berbayar karena aku udah buat tutorial yang gratis kan di video ini udah gratis oke makasih banyak buat kalian yang udah like yang belum like kalian like dulu ya yang belum share kalian share yang pokoknya aku maunya di komentar ini isinya terima kasih bang udah kasih tutorial yang sangat jelas oke jadi sebenernya itu guys ya oke makasih banyak buat kalian yang udah subscribe selama ini di video ini makasih banyak ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh